Laga Indonesia kontra Thailand juga akan menjadi adu tajam dua penyerang house goal di masing-masing kubu. Puas Solosan menjadi wakil tua rumah dengan tolehan tiga gol. Performa apik sang kapten sepanjang gelaran Piala RF 2016 membuatnya selalu menjadi pilihan utama sang pelatih Alfred Riedel di lini serang Indonesia. Wajar jika Riedel maupun publik Indonesia menaruh harapan besar kepada penyerang 30 tahun pada laga final nanti. Apalagi pemain kelahiran Sorong Papua mampu mencetak satu gol ke Gawang, Thailand, kalah kedua tim bertemu di fase grup lalu. Sementara di kubu Thailand nama penyerang Muangtong United terhasil dan tidak menjadi yang terdepan. Pemain yang pernah menjalani masa pinjaman bersama Almeria di kancah La Liga Spanyol sejauh ini telah mengoleksi lima gol. Uniknya tiga dari lima golnya dicetak ke dalam jala Gawang Indonesia. Wajar jika laga final Rabu mendatang menjanjikan sebuah laga sengit dan syarat gengsi bagi kedua negara. Akankah Buas berhasil mencetak sejarah baru skuat merah putih? Atau justru terhasil damda yang akan kembali menjadi mimpi buruk lini belakang Indonesia?